Intro Untuk mencegah para siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa supaya tidak terlibat dengan kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soeherman melaksanakan kunjungan kerjanya dalam rangka pembinaan kepada siswa-siswi SMPN 3 Cibiber Senin 18 Februari 2019 Pada kegiatan tersebut, para siswa-siswi dan guru pada saat melaksanakan upacara kenaikan benera berkomitmen menolak perilaku menyimpang LGBT, penyalahgunaan narkoba, dan bentuk kenakalan remaja Dalam amanatnya, PLT Bupati menyampaikan hendaknya para siswa-siswi untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, guna meraih prestasi agar menjadi pelajar terbaik yang dapat dibanggakan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga Orang tua kita dulu ada pribahasa melangun hirup kudu Mas Adi Nah, filosofinya ada di sana, Pak Gubernur itu Pak Gubernur Jabar Mas Adi ini ada 4 kateria yang harus kita laksanakan Yang pertama, anak-anak harus sehat Harus sehat dari kejiinnya dan lain sebagainya Yang kedua, anak-anak harus cerdas Yang ketiga, anak-anak harus beriman dan bertaklak pada Allah SWT Yang keempat, anak-anak harus berakhlak mulia Ahlakul karimah Sopan, santu, ramah, dan lain sebagainya Insya Allah dengan 4 yang diprogramkan dalam Jebar Mas Adi Saya yakin ke depan anak-anak ini menjadi anak-anak yang imah, sehat, soleh, dan berakhlak mulia Terakhir, PLT Bupati mengingatkan kepada para siswa-siswi Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Serta menjadi anak soleh-soleha Yang berbakti kepada orang tua Menghormati guru dan sayangi teman Khususnya kepada para siswa pria Untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kami keluarga besar SMP Negeri 3 Februar Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ketua Dewan Pendidikan Dan semua rombongan Bapak Bupati Yang telah berkunjung ke SMP Negeri 3 Februar Dan Alhamdulillah ini menjadikan motivasi Buat kami baik itu guru dan siswa Untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dari SDM SMP Negeri 3 Februar Menanggapi amanat dari Bapak Bupati Tentang destinasi Gunung Padang Insya Allah SMP Negeri 3 Februar Siap menjadi sekolah pendukung Dari wisata Gunung Padang Sehingga kami mencoba untuk menata Dari mulai segi kebersihan potensi SDM siswa Untuk bisa menopang terhadap program pemerintah pusat Pemerintah provinsi dan pemerintah Bapak Bupati Canyur Dan menjadikan mudah-mudahan ke depannya Salah satu daya tarik juga Buat para wisatawan Sebelum ke Gunung Padang Bisa melihat dulu Kondisi dan situasi DSM PN Negeri 3 Februar ini Dan kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak Yang telah mendukung Pelaksanaan kegiatan upacara ini Mudah-mudahan kebaikan dari semua Dibalas oleh Allah SWT Terut hadir PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Haji Oting ZM Camat Unsur Musbika Kecamatan Cibaber Dewan Pendidikan Cianjur Serta tamu undangan lainnya Berdasar kepada Ketua